mesin ini menurut si kacong ini bahwa kerusakannya adalah di DC kontrol dan ternyata hasilnya tetap sama teman-teman tetap muncul background ini tipe mesin 6570 ya atau dengan generasinya teman-teman itu sama saja ya akhirnya karena saya naik darah teman-teman akhirnya bilang bapak nanti tempon lah itu ini sama sekali tidak ada kerusakan di DC kontrolnya karena kalau memang DC kontrolnya bermasalah rusak menurut versi si kacong ini saya bilang otomatis mesin bapak nggak bakalan background lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman bagaimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu dimana pun saja berada teman-teman nah di video kali ini saya akan share saya akan bagi ke teman-teman terkait masalah geluhan pengguna mesin fotokopi terhadap teknisi ya atau terhadap oknum si kacong teman-teman memang si kacong lagi-lagi si kacong ini teman-teman nanti ada telepon tuan-teman lagi-lagi mau ngapain pd ya kan nah itu sehat kayaknya oke barusan ada iklan kawannya nah keluhannya pengguna mesin fotokopi ini teman-teman kebetulan mesin yang digunakan sama konsumen itu atau kita nggak usah kita cerita kawan atau gimana ini ah kita share lah nggak ngurus kawan ya nggak ngurus ya paling tidak mudah-mudahan lewat video ini nanti teman-teman bisa dijadikan pelajaran lah pastinya ya atas oknum-oknum si kacong-kacong itu kawannya nah sebatang dulu kita oke saya ubah posisi kawan nah masalah mesinnya itu background teman-teman ya masalah hasilnya itu background di kertas nah saat itu saya berada di salah satu kawan yang saat itu saya kebetulan si bro itu mengalami masalah kebetulan ada orderan servisannya yang diangkat di rumahnya masalah mesin Yosera Yosera FS1135 saat itu ya akhirnya saya datang saya bongkar lasernya itu mesin kecil nah setelah itu singkat cerita lah ceritanya dia minta tolong minta dibantulah bapak itu kerja mesinnya dengan keluhan itu background datang sudah ke sana akhirnya sambil saya bongkar mesin cek jadi disitu saya memprediksikan antara cas atas dengan laser teman-temannya bukan rusak ya tapi kotor lah sambil cerita eh tiba-tiba si bapak itu ngomong katanya mas gak bisa kerja mesin canon teman-teman bisanya Yosera ini saya sudah stres-stres ini teman-teman sudah bongkar-bongkar pokoknya kotor sudah tangan saya kenapa saya saat itu juga tiba-tiba naik darah teman-teman ya naik darah akhirnya siapa yang bilang saya mau tau juga kawan siapa yang bilang oh ini ini oh pak cuma saya mau tanya sudahlah itu pak lupakan saja itu pak yang terakhir kerja mesinnya siapa saya tanya juga kawan ternyata yang kerja mesinnya bapaknya bapak itu kawan nah itu yang ngomong yang ngomong ke bapak itu bahwa saya tidak bisa kerja mesin canon ya bisanya katanya Yosera itu tahun 2000 2014 kali itu mungkin tahun 2014 tahun 2015 saat itu sudah lama ya akhirnya saya bertanya pak kemarin ini apanya yang diganti apanya yang dikerja saya tanya gitu oh ini mas katanya yang rusak ini DC kontrolnya saya kaget satu langsung saya kaget oh gitu pak ya nah karena saya masih kebawa emosi kawan kebawa emosi ya jadi saya kalau disenggol juga naik darah juga kawan jadi saya meluruskan persoalan yang dialami si bapak ini masalah mesinnya ini pak saya bilang mesinnya bapak ini sama sekali tidak rusak DC kontrolnya masa mas iya sekarang saya akan buktikan ke bapak saya akan lihat masalahnya dimana bapak nanti telpon si kacong itu minta dikembalikan barangnya dan kita minta kembali uang saya sudah naik naik daun naik daun naik darah teman-teman bapak itu dikasih tukar tambah teman-teman itu satu juta satu juta dan kemudian barangnya bapak ini tidak rusak kenapa seperti itu teman-teman karena karena kenapa karena mesin ini menurut si kacong ini bahwa kerusakannya adalah di DC kontrol dan ternyata hasilnya tetap sama teman-teman tetap muncul background ini tipe mesin 6570 ya atau dengan generasinya teman-teman itu sama saja ya ini memang selalu sedikit-sedikit background kalau jenis 6570 ini kalau cas atasnya itu kotor teman-teman atau lasarnya itu kotor ya nah akhirnya karena saya naik naik darah teman-teman akhirnya bilang bapak nanti tempon lah itu ini sama sekali tidak ada kerusakan di DC kontrolnya karena kalau memang DC kontrolnya bermasalah rusak menurut versi si kacong ini saya bilang otomatis mesin bapak gak bakalan background lagi pasti akan langsung kelar masalahnya kenyataannya tidak seperti itu teman-teman nah oke singkat cerita setelah itu teman-teman saya cabut cas atas nah yang sering kotor itu cas atas teman-teman saya cabut cas atas ini ya ini ya saya cabut cas atas teman-teman lalu kemudian kebetulan saya saat itu bawa alkohol saya bersihkan saya lepas ini saya lepas penutupnya ini teman-teman saya bersihkan corona stainlessnya ini ini sering sekali terjadi teman-teman jadi buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi tipe 6570 dan kawan-kawannya kalau ininya kotor paling sensitif mesin 6570 itu akan selalu hasilnya background apalagi coronanya setelan coronanya itu terlalu dekat ke drum itu sering sekali teman-teman belum lagi teman-teman merubah ke peokonnya peokon 1 itu rawan kawannya nah akhirnya begitu saya sudah bersihkan ininya saya bersihkan semua corona stainlessnya saya bersihkan betul-betul bersih saya menggunakan cairan alkohol kemudian saya menggunakan tisu saat itu saya basah kasihkan kenakan itu alkohol kasih bersih semua ini sampai betul-betul dia bersih sampai tidak kotor pindah lagi di apa lagi di tisunya teman-temannya bersih bersih coronanya juga saya bersihkan baru saya sedikit agak setel saya mainkan setelannya saya cari setelannya di cas ini singkat cerita teman-teman begitu saya kasih lengkap saya kasih komplit lagi saya pasang saya tes langsung normal kaget yang punya ini kaget teman-teman ya benar mas ya berarti yang kemarin ini tidak rusak ya tidak rusak pak saya sudah jengkel juga saya sudah mikir-mikir dapat kabar yang tidak sesuai dengan kebenarannya akhirnya saya naik nah akhirnya bapak naik dikasih kembali karena masalah mesinnya itu sudah aman nah kira-kira menurut kalian teman-teman karena banyak mengangkat beberapa oknum si kacong-kacong ini mengangkat kira-kira dengan respon saya seperti ini sama pengguna mesin fotokopi dimana letak salahnya saya menyampaikan kebenaran karena atas dasar dia dulu kan kawan nyenggol saya mau tidak mau saya luruskan saja kawan dan kebetulan memang kebenarannya seperti itu menurut teman-teman semua khususnya para pengguna mesin fotokopi haruskah saya biarkan oknum-oknum si kacong seperti ini dan toh yang kemudian menjadi korban itu adalah para pengguna mesin fotokopi ini bagaimana menurut kalian apakah langkah saya ini salah coba komen dulu di kolom komentar kalau memang ini salah saya minta maaf saya tidak akan upload video tentang mesin lagi sudah kalau memang kebenaran itu dianggap salah di mata orang tapi mudah-mudahan di mata Tuhan itu adalah sebuah kebenaran saya menyampaikan ini apa adanya karena terlalu banyaknya oknum-oknum si kacong ini tidak suka ketika saya mencoba memberikan transparan kepada para pengguna mesin fotokopi mulai terkait masalah persoalan-persoalan yang dihadapi dan kemudian saya jelaskan kebenarannya seperti ini seperti ini seperti ini saya tidak menambahin itu saya kembalikan kepada para pengguna mesin fotokopi nah oknum-oknum silahkan komen teman-teman ya di bawah nah kalaupun memang ini adalah sebuah kesalahan langkah saya ini kesalahan saya membuat konten seperti ini teman-teman berarti semua pengguna pengguna mesin fotokopi yang kemudian pro dengan pernyataan itu dengan sikap si kacong itu berarti memang teman-teman suka untuk senang kalau dibohongin senang kalau ketipu dan seperti itu teman-teman sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian yang saya mau ungkap di channel ini tapi saya kembalikan ke kalian komen dulu lah komen sebanyak-banyaknya lah komen lah nanti saya kalau memang lebih banyak yang pro saya harus bongkar semua kejadian-kejadian apa yang menjadi keluhan-keluhan para pengguna mesin fotokopi nanti kita akan bongkar disini teman-teman ya silahkan komen ya karena sebetulnya saya merasa resah ketika saya selalu membalikan kepada diri saya teman-teman andai saja saya punya family saya orang awam gak tau mesin dan kemudian saya dapat punya teman yang betul-betul artinya bisa dipercaya istimewa kerjanya dan kemudian jujur ke saya siapa yang tidak jengkel namanya orang ketipu kawan siapa apalagi orang-orang orang tua kasihan orang yang betul-betul tidak tau tentang mesin oke mungkin seperti itu teman-teman intinya dimanapun saja berada semua saudara aku teman-teman dari Sabang sampai Merauke khususnya para pengguna mesin fotokopi pengusaha kopi center berhati-hatilah ya tetap waspada karena ini baru 0,01 yang saya ungkap ini teman-teman belum lagi yang parah-parah yang sampai menghabiskan kemarin itu hampir 10 juta mesin sampai sekarang mupuk oke next sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih sudah mengklik video ini jangan lupa dukung saya dengan cara menekan tombol like komen dan subscribe selamat menekan